Lolosnya Adeline Lis ke luar negeri, syaret nama Gakanwil Imigrasi Jakarta Utara, Sutrisno. Sejumlah pejabat di Kementerian Hukum dan HAM memilih bungkam setelah tertungkapnya kasus pembalakan liar dengan terpidana Adeline Lis. Sebelum ditangkap di Singapura dan diterbangkan ke Indonesia pada Juni 2021, Adeline Lis memalsukan paspor dengan nama Hendro Leonardi untuk bisa terbang ke Singapura. Inspektur Wilayah 3 Kementerian Hukum, Kai Rudin mengatakan, kaburnya Adeline Lis ke luar negeri disinyalir atas peran Sutrisno yang waktu itu sebagai Kakanwil Imigrasi Jakarta Utara yang menandatangani paspor palsu Adeline Lis dengan nama palsu Hendro Leonardi. Sutrisno yang kini menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum saat dikonfirmasi berkali-kali tidak merespon atas kejadian itu. Dia memilih bungkam dengan alasan sudah dijelaskan pejabat yang berwenang yaitu Humas Dijen Imigrasi. Fakta Adeline Lis kabur ke luar negeri menggunakan paspor palsu menunjukkan lemahnya sistem administrasi dalam penegakan hukum. Tamparan telak juga bahwa ada oknum imigrasi yang notabene di bawah naungan Kemenkumham diduga terlibat untuk meloloskan Adeline Lis kabur ke luar negeri. Sejumlah pejabat di Kemenkumham juga memilih diam dan melimpahkan pejabat lainnya termasuk Inspektur Jenderal Imigrasi, Rasilu. Di sisi lain, advokat kondang dari Solo yang menjadi korwil perhimpunan keadvokat Indonesia atau peradi Jawa Tengah, M. Badru Zaman, menegaskan perlu komitmen tinggi dalam upaya penegakan hukum, khususnya dalam menangani berbagai kasus besar seperti kasusnya Adeline Lis yang dimungkinkan menyeret pihak lain yang terlibat. Ya menurut saya, jadi jangan, sekarang ini sudah penjamannya, sudah teknologi begitu luar biasa, masyarakat tahu semua, jangan dimainkan-mainkan dengan adanya perkara-perkara sih seperti itu. Dan saya kira pejabat-pejabat ya harus hati-hati, dan kalau pejabat yang berwenang untuk memeriksa, ya menurut saya itu harus tegas menurut saya, kan disitu misalnya kejaksaan, ada pengawasnya, harus tegas, harus betul-betul diperiksa, kemudian kalau salah ya harus dihukum pada dasarnya seperti itu. Tidak seenaknya pejabat, terus kemudian tidak diapakan. Kalau tidak akan, ya tidak akan, ya nanti terjadi lagi. Semua yang terlibat di situ ada, bisa diperiksa itu. Kalau masalah misalnya mau kena hukuman, ya menurut sesuai dengan apa yang menjadi peran kita. Informasi yang dihimpun, Adeline Lis alias Hendro Leonardi, yang sudah 13 tahun buron pihak kejaksaan Agung, akhirnya ditangkap dan dipulangkan ke Indonesia pada Juni 2021. Adeline Lis adalah owner PT. Mujur Timber Group dan PT. Keang 6 Development Indonesia. Dalam kasus pembalakan liar di hutan Mandailing Natal, Sumatera Utara, berdasar putusan MA, Adeline Lis difonis 10 tahun penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp199,8 miliar dan dana repoisasi Rp2,938 juta dolar AS. Namun kejaksaan tidak bisa mengeksekusi karena yang bersangkutan lebih dahulu kabur ke Singapura. Terima kasih. Terima kasih.